makanya ketika kita mendakwakan dakwah tawhid ini kita dimusih oleh umat dimusih oleh siapa? oleh da'i-da'i yang menyesatkan dari tokoh-tokoh ahlul bidah wa syirik mereka gak senang dengan dakwah tawhid ini maka kita yang mendakwakan dakwah tawhid ini mulai dituduh oleh mereka dengan berbagai macam tuduhan tuduhan apa? wahabi sesat, keras dan segala macam sudah tuduhannya kenapa? kita mendakwakan dakwah tawhid tapi kalau kita dakwakan wahai manusia bertakwah kepada Allah gak dimusuhi oleh orang gak dimusuhi, takwah kepada Allah suruh takwah, takwah coba kalau dibahas apa mana takwah itu apa intinya takwah karena Allah menjawabkan syirik ya dimusuhi kalau cuma takwah aja atau umpamanya kajiannya membahas tentang masalah rumah tangga ya gak bakal dimusuhi bahasanya tentang artis ya gak akan dimusuhi oleh orang tapi kalau bahas tentang tentang akhidah, tentang akhidah, tentang manhaj dimusuhi yang pertama kali yang gak senang dengan dakwah ini iblis laknatullah alaihi syaitin, syaitan kemudian syaitan itu memisihkan kepada wali-walinya siapa wali-walinya? yaitu a'imatal mudillin imam-imam yang menyesatkan da'i-daya mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah mereka gak senang makanya ketika kita mendawakan dakwah tauhid mereka gak senang dan mereka berusaha bagaimana berupaya supaya dakwah ini mati gak ada lagi dakwah ini makanya kalau minta izin pengajian di masjid mana aja dakwah tauhid gak boleh gak boleh itu seperti itu mereka karena yang mereka gak senang tentang dakwanya isi dari dakwah ini makanya kita harus dakwakan gak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah karena inilah dasar pemersatu umat dan syarat untuk masuk sorga dan juga untuk mencapai kebahagiaan manusia dunia akhirat dengan ini dengan tauhid tidak ada yang lain bagaimana memberi masukan kepada saudara kita yang termasuk ekstremis dalam berpikir berkait keislamannya namun secara objektif karena sejauh ini sejauh ini observasi yang saya lakukan tipikal orang seperti ini cenderung tidak open minded jazakallah khair al-mukarram wa'iyakum yang penting kita berusaha saja disampaikan kami ceramah seperti ini bapak ibu keliling kemana-mana dan banyak di youtube banyak di internet dan ternyata alhamdulillah banyak yang sadar banyak yang sadar bapak ibu karena orang itu ada titik jenuh ketika sudah berada di titik jenuh nah dia mulai siap untuk sadar terutama orang baru tobat itu masih keras-kerasnya setelah itu dia bosan sendiri setelah bosan sendiri nah baru mau dengar ceramah kita oh ternyata enak ini ya ikut ini saja kemarin gak mau kami dulu ketika masih keras bapak ibu ini pengalaman pribadi dan sekarang baru sadar kami ternyata saat itu kami sombong dan ujub itu dua sifat sombong dan ujub tapi gak sadar sekarang kami baru sadar sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu sombong dan ujub kenapa sombong dan ujub karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya itu sombong yang kedua ujub karena mereka merasa lebih baik dari yang lain mereka merendahkan yang lain kami dulu begitu dan sekarang kami baru sadar kami bersyukur kepada Allah bapak ibu dulu ketika kami masih seperti itu itu yang ada itu kebencian orang sepandai apapun kalau di luar kelompok kita gak ada nilainya di depan mata kita gak ada nilainya gak ada harganya itu sudah dicuci otak seperti itu tapi setelah kami putuskan keluar kami mau membuka diri kami tambah referensi pengajian apa membaca buku Masya Allah luar biasa ini ilmu lautan yang gak bertepi sehingga kami sekarang walaupun beda pendapat tetap saling cinta Ustaz Abdus Salmat Ustaz Salim Afillah Ustaz Felix Shaw Ustaz Mustafa Umar Ustaz Fawzil Adhim dan yang lain-lain Ustaz Umar Mita kami saling cinta karena Allah walaupun ada beberapa perbedaan diantara kita toh intinya sama kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah jadi nunggu titik jenuhnya Bapak Ibu ya didoakan aja doakan dapat hidayah itu gak sadar ibaratnya orang kerja di pabrik kulit Bapak Ibu pabrik kulit itu baunya enak atau gak enak bau gak enak pabrik kulit baunya gak enak tapi yang kerja disana itu gak bau karena hidungnya sudah terbiasa bau gak enak lah untuk menyadarkan dia harus dikeluarkan dulu dari pabrik kulit itu dikeluarkan dulu diajak piknik dulu jalan-jalan untuk dinormalkan dulu hidungnya setelah diajak jalan-jalan hidungnya sudah normal ajak balik ke sana ternyata dia baru sadar ternyata baunya gak enak ini ya iya seperti itu kalau gak gitu gak bisa keluarkan dulu ditata dulu otaknya ini sudah rusak otaknya ditata kembali itu saya jujur Bapak Ibu sudah dirusak otaknya dengan ajaran kebencian maka perlu ditata kembali misalnya dari kelompok salafi kita katakan kamu tetap salafi gak masalah saya tetap salafi gak berubah cuman yang berubah adalah sikap menyikapi perbedaan pendapat kalau dulu langsung poni sesat 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 sekarang gak mau gak silakan silakan beda pendapat tapi kita tetap bisa bersinergi kita saling menghormati masing-masing punya ujah masing-masing punya argumentasi masing-masing punya kitab masing-masing punya ulama mau gak silakan insyaallah masuk syurga semuanya karena intinya sama ahlus sunnah wal jamaah rukun islamnya sama lima rukun imannya sama enam al-qurannya sama haditnya sama syaraknya sama taftirnya sama sholatnya menghadap kiblat yang sama semuanya sama paling-paling beda apa sih? paling-paling beda tahlilan maulid khal dan semisalnya insyaallah insyaallah masuk syurga semuanya seperti itu jadi ya kita terangkan saja mereka mau alhamdulillah mereka gak mau yang penting kita terus menjelaskan memberikan pencerahan kita mendoakan insyaallah kebenaran itu ada cahayanya dan insyaallah dan cahaya itu akan masuk ke dalam hati orang yang memang siap untuk menerima cahaya itu jujur kami dulu keras Bapak Ibu jika kalau ada teman-teman yang keras kami gak kaget kami hanya mengatakan saya sudah melewati masa-masa seperti itu ya atau bahasa mudahnya itu sudah hatam lah sudah hatam sudah taubat sudah alhamdulillah terima kasih ya yang lainnya aja berarti